Teman-teman ke Tunas Darapan, saya Almalmater ke Tunas Darapan, menjadi penjual. Itu mulai di situ, saya 93 sudah di Jakarta, 98 sudah mulai berusaha. Saya kembali ke Pati lagi, ini ya membantu Pak Bupati, saya menjadi Wakil Bupati dan ingin bagaimana Pati ini bisa lebih maju, tumbuh terus dan Pati menjadi hebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini kita bincang sama Mas Arifin, beliau ini orang kondang di Pati, termasuk nomor dua di Pati. Pak Asik, ini untuk sharing motivasi untuk anak-anak. Kita tahu bahwa Panjeningan kan memiliki track record luar biasa yang kami dengar. Panjeningan melalang buana di luar kota sana, di kota besar, kemudian kembali ke daerah dan membangun di daerah ini. Dan salah satu ciri dari anak-anak kami dan guru-guru Tunas itu mengenal bahwa Panjeningan itu seorang guru usahawan yang sukses. Salah satunya di kedai Panjeningan ini, Makuno. Ya mungkin sedikit yang pertama, apa sih trik atau mungkin tips untuk bisa sukses seperti Panjening? Tunas darapan, mari kita melakukan hal yang terbaik. Ini semua ini kita jalani dengan baik dan tentunya kita bisa melakukan hal yang baik. Ini kita dengan semangat yang untuk membangun. Jadi ini salah satu tugas kita sama-sama, tugas kita bersama untuk memberikan yang terbaik kembali tanah kelahiran kita, terutama di Kabupaten Pati. Karena saya juga lulusan Tunas Sarapan, saya merasa bahwa berterima kasih dan Tunas Sarapan menjadi salah satu motivasi kami. Bagaimanapun juga saya alma mater Tunas Sarapan. Baik, ngomong-ngomong Tunas Sarapan. Dulu sebelum Panjeningan menjadi sekarang ini, apakah sudah terbersih pikiran Panjeningan bahwa nanti saya mau jadi guru usahawan dan akan kembali kembali membangun begini? Bagaimana? Kita ini dilahirkan oleh keadaan. Keadaan yang memaksa kita. Tapi dengan keadaan itu kita lakukan yang terbaik. Itu yang mesti kunci sukses bahwa keadaan ini kita lakukan yang terbaik. Supaya bisa ikutin, jadi jangan kita patah semangat. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik dan dijalani dengan sepenuh hati. Itu yang paling penting. Jadi yang paling penting kita melakukan dan berusaha semaksimal mungkin. Yang berusaha ini kan tidak mesti memulai dari besar. Usaha ini juga memulai dari kecil juga. Yang mulainya tidak mesti dari besar dan saya sendiri melakukan hal seperti itu. Dari yang kecil dulu dari yang dipunyai. Pastinya seperti itu. Nah gini Pak, mungkin orang banyak melihat panjeningan sudah memiliki semuanya. Apa keinginan yang mungkin belum tercapai dalam kehidupan panjeningan? Nah saya rasa semua Alhamdulillah kalau kehidupan di dunia ini ya paling tidak kita sudah melalui semuanya lah ya. Saya memulai juga dari setengah mati. Susah dan sekolah aja bayar SPP aja juga suka telat dulu. Jadi saya sambil saya ya kerja sekolah sambil kerja sambil jualan juga. Tapi ada hikmahnya di situ. Jadi ada hikmahnya dan menurut saya mari kita lakukan yang terbaik. Dan Alhamdulillah saya dipercaya dan mulai berusaha dengan baik. Dan itu hasil akan hasil tidak mengkhianati usaha yang kita lakukan. Mungkin sedikit kilas balik barangkali dari durasi timing sejak panjeningan itu meninggalkan parti sejak mungkin lulus SMK barangkali ya. Nah itu berapa tahun dimana dimana lah. Mengawali karir bagaimana itu ya? Kita kan lulus STM SMK lah terutama. Pasti kita. Pikiran kita frame kita kan ke pabrik. Iya betul. Ke pabrik. Kebetulan kita ke Jakarta masuk di sebuah pabrik. Tapi beberapa itu tidak ya harapannya tidak sesuai. Dan akhirnya saya malah menjadi sales. Menjadi penjual. Ya itu mulai di situ. Saya 93 sudah di Jakarta. 98 sudah mulai berusaha. Ya sampai sekarang alhamdulillah ya salah satu kegiatan saya ataupun memang saya kembali ke parti lagi ini ya membantu Pak Bupati. Saya menjadi wakil Bupati dan pengen bagaimana parti ini bisa lebih maju dan tumbuh terus dan parti menjadi hebat. Oh gitu. Nah sekarang. Bagaimana perasaan Bapak ketika... Oke siap. Bagaimana perasaan Bapak ketika ditawari menjadi wakil Bupati dan harus kembali ke daerah. Nah saya yakin Panjeningan disana memiliki segudang pekerjaan dan mungkin bisnis kan. Nah mau-mau yang balik ke parti rasanya bagaimana? Itu adalah pilihan hidup. Pilihan hidup. Pilihan hidup. Jadi pilihan hidup bahwa saya juga suka menerima tantangan. Dan Alhamdulillah tantangan itu saya jalani dengan senang hati. Jadi kita keluar dari zona nyaman itu setingkali saya memang sering keluar dari zona nyaman. Jadi zona nyaman itu perlu kita bertanggung jawaban supaya kita bisa maksimal. Dan saat ini saya pikir pati sudah di rule yang benar. Pembangunan sudah mulai berjalan. Pertumbuhan ekonominya mulai berjalan. Anak kemiskinan juga mulai sudah berkurang. Dan menurut saya pati mulai ada pertumbuhan dan bisa mengejarlah ketertinggalan yang selama ini katanya kota pensiun. Jadi saya pikir pati saat ini tidak lagi menjadi kota pensiun. Tetapi pati menjadi kota investasi, kota pembangunan dan kota... Kota wisata tentunya. Kota pertanian, kota tempatan. Nah ini yang perlu kita kejar lagi. Nah sekarang ini Pak Arifin. Ini selain kesibukan Bapak sebagai Pak Kulupati membantu Bapak Bupati tentunya. Ada kesibukan lain apa saja yang mungkin sekarang ini sedang panjangan melakukan. Dan bagaimana tips untuk bisa memanage waktunya itu. Tidak semua orang mampu seperti ini. Saya pikir juga kita lakukan hal yang terbaik saja. Sekarang ini juga kita lagi selain membantu tugas-tugas Bapak Bupati. Sekarang ini juga kita lagi membangun sebuah akademi sepak bola yang berkarakter. Sepak bola berkarakter. Jadi sepak bola, sekolah sepak bola yang tentunya diisi dengan mental-mental ataupun akhlak yang baik. Bahasa yang baik, bahasa yang baik, dan berpendidikan Bancasila yang baik. Oh berarti ada RPP nya? Pastinya kita mencetak pesepak bola ataupun pemain bola yang tentunya nantinya bisa diharapkan. Ini menjadi salah satu target paling enggak pati ini bisa menelorkan ataupun menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas nasional maupun internasional. Terus bagaimana tadi? Untuk manajemen waktunya itu gimana? Saya rasa sama. Jadi kita juga banyak teman, banyak kawan. Mereka kan ada masing-masing yang punya ahli ya. Baik pelatih maupun dari sisi manajemennya. Kan ada orang-orang juga. Tidak bisa kita kerjain sendiri. Saya selalu katakan bahwa kita tidak bisa menjadi superman. Kita tidak bisa menjadi superman. Tetapi kita bisa menjadi supertim. Supertim itu artinya bahwa kita bersama-sama. Memaksimalkan potensi yang ada untuk bersama-sama. Intinya adalah goto ngoyong bersama-sama. Jadi jaringan itu yang kita pakai sehingga untuk menghemat waktu yang kita punya. Sama-sama semua tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena semuanya pasti ada kawan-kawan, ada teman-teman. Ayo kita sama-sama bisa bangun. Ini kita juga bisa melihat sejak panjeningan di sini. Ini banyak pembangunan-pembangunan yang memang diluar ekspektasi sebelumnya. Mudah-mudahan. Kita melakukan yang terbaik saja. Jadi saya pikir kita melakukan yang terbaik. Ini kita juga saat ini sih kalau kita bangun sebuah daerah hanya mengandalkan APWBD saja. Saya rasa tidak kemana-mana. Kita APWBD kita berapa sih? Luas wilayah kita lumayan besar. Dan kita tentunya itu berharap teman-teman swasta, teman-teman dari mana bisa investipati. Kalau ada investipati tentunya bisa ada putaran uang di situ. Itu yang kita harapkan. Dan itu bisa menghasilkan. Ya salah satunya tenaga kerja terserat. Tentunya ada income. Dan income itu tentunya bisa buat kesejahtera. Ini yang paling penting. Putar di situ kan gitu. Nah terakhir sebelum closing Bapak. Berkaitan dengan rumah kuno ini. Emang desainnya itu panjang yang rancang atau bagaimana itu? Nah kebetulan kan ini ada kawan. Yang kebetulan kemarin ini omah kuno kan sudah tidak terawat dengan baik. Mereka menawarkan kebetulan teman-teman hotel dari grup kita. Saya tanya bisa nggak mengelola ini? Ternyata mereka siap ya. Saya pikir kenapa nggak? Dan kita hidupkan. Dan ini tentunya bisa menjadi tempat yang destinasi. Ataupun tempat untuk ya orang bersosialisasi. Dan mungkin ya sedikit menikmati masakan-masakan yang ada di Kabupaten Pati. Tentunya ini juga mungkin kita paling nggak orang luar bisa dilihat sampai sini. Ya inilah mati gitu. Sudah punya eforia ataupun tempat yang baik. Tempat yang nyaman untuk bisa kopi sambil berdiskusi sambil ngobrol dan sebagainya. Oke jadi teman-teman dan anak-anak semuanya ini kita bicara apa namanya wawancara eksklusif luar biasa pada malam hari ini dengan Bapak Ajar. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya baik guru dan murid-muridnya. Bahwa yang satu tadi kita harus bener mengendalkan kekuatan jaringan. Untuk menghemat waktu dan juga kesehatan kita. Yang kedua selalu berinovasi dan ingat harus selalu belajar untuk keluar dari zona nyaman. Untuk mencari yang terbaik. Dan satu lagi apapun posisi kita dan siapapun kita bekerjalah dengan baik dan pasti itu akan menghasilkan yang terbaik. Hasil tidak akan menggianati usaha yang kita dapat. Oke sekian dari rumah kuno Bapak Haji Harifin semoga sehat selalu. Dan semoga channel ini menjadi berkembang dan anak-anak semuanya pokoknya harus giat belajar dan terus belajar. Oke Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.